di record sendiri aja sekarang yang pertama kita akan menentukan domain kita akan menentukan domain penelitian saya cari dulu catatan saya dulu ya catatan saya kelompok 1 eh sorry dari tadi ternyata masih di mute gak kedengeran kalian ada yang bicara gak tadi? gak ada ya? gak denger saya tadi oke kelompok 1 kelompok 1 di daerah mana? wilayah penelitiannya ya? ada pendahuluannya sih udah saya download draft kelompok 1 lataran tinggi dieng 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 oke kelompok 1 ini saya bikinkan ya saya bikinkan saya bikinkan domain wizard jadi langkah pertama adalah kita membuat domain study kita domain study kita dengan menggunakan wrf domain wizard caranya adalah dengan masuk ke folder domain wizard wrf domain wizard kemudian kita run domain wizard run 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 lupa ya gimana ya caranya ya ya itu dia run domain wizard domain wizard run domain wizard maka akan membuka jendela domain wizard harusnya sih terbuka harusnya terbuka saya rekam aja lah gak apa-apa lah penuh-penuh daripada nanti bingung mohon izin pak iya untuk praktek kali ini tiga komputer langsung atau satu komputer pak seperti yang tadi bilang dibilang ya di cek aja ternyata bisa udah bisa dimasuk aja ke dalam komputernya masing-masing saya barusan ngecek ke bawah tadi kenapa id-nya kan sama ya pak bener pak id-nya sama cuman passwordnya berubah nah itu punya saya tuh gak ada kolom untuk masukin password lagi ya pak wah masa jadi tulisannya no connection gitu terus pak pas di connectin no connection ya punya mu WRF 4 nih bisa nih ini saya buka ya punya mu ya coba pak coba pak internet bawahnya gak mau ya wah di bawah hilang lagi nih internetnya nih barusan bisa sih ke bawah oke lah ke yang 5 dulu nih WRF 5 ini punya siapa nih ya ntar 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 dulu jangan-jangan putus lagi ya waduh yang mana aja dulu lah WRF berapa nih 6 waduh yang mana ya harusnya sih udah gak berubah kenapa dia berubah ya ada yang matiin berarti H3Z3DC8 wih gak mau ya H3Z3D8 ini ya yang punya siapa nih ini punya siapa nih ini punya siapa nih catet ya udah liat ya yang ini ya H3Z3D8 ini bisa kemudian yang ini atau ntar aja ininya liat saya dulu gak apa-apa nanti liat saya dulu prakteknya sendiri-sendiri jantar sebentar nih yang WRF5 gak nyangkut ya ya ntar di cek lagi nih di bawah hilang internet ini saya di atas soalnya di bawah juga gak ada internet susah kadang bisa kadang katanya bisa sih beberapa saat lalu oke biarin aja ntar bisa dipindahin kok file-nya ntar saya pindahin nanti oke kita akan run domain wizard ini namanya domain wizard kalian harus harus mencatat ya step by step-nya ya ini adalah domain wizard untuk membuat domain pertama-tama adalah koneksikan WPS-nya dulu itu udah saya koneksiin sih cari WPS WPS ini kan ada nih WPS tinggal dibuka aja kemudian di choose kemudian geografi data geografi data ini WPS geok namanya cari WPS geok kemudian di klik kemudian choose aja WPS geok kemudian data project kemudian 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 ini oke aja kemudian kita pilih new domain new domain katakanlah kelompok satu di mana di diang tadi gak bisa pakai spasi lupasnya dataran diang diang aja oke kemudian kita cari tuh yang namanya diang itu dimana kebesaran silin lagi yang ini kan susah banget ya terlalu besar kalau terlalu besar ngerendernya juga susah biasanya begitu oke ya jadi disini nih di jawa ini kan kalau kita lihat google art google art google art terlebih dulu kita cek dulu di google art nih iya apa ya ada iklan wah ada angin ya kenapa jadi ini ya ini apapalah setelah chatlet.map kayaknya bukan ini ya ada ya Google artnya dulu Google Hai salah klik kayaknya nah ini baru nih Oke kita maunya ke arah utara ya ya ini adalah dataran tinggi di yang kelompok Sabtu coba bantu saya dimana kok ini kemarin AWS-nya kemarin kan udah dibahas ya titiknya dimana ya bantu saya ya dimana titiknya di daerah apa kelompok satu kelompok satu di yang kan ya suaranya mana enggak ada nih siap ya Pak di AWS tambi Pak Ambi ya Iya Pak di sini AWS-nya jauh juga ya Hai ini tambi sini Dien kalau di yang itu deket telaga warna ya bener ya udah di sini Dien Hai Oke jadi sebenarnya dia ditambi Oke lah Oke AWS tambi di sini ya kita ambi ya ini Dien ya berarti Dien Plateau itu di sini ya daerah sini akhirnya yang ditunggu-tunggu ya Allah dari tadi nape Hai agak sih dikit ini di tambi itu min tujuh Hai koma empat satu enam aduh pemenang yang mana minus tujuh minus tujuh koma empat eh satu satu empat enam sembilan 147 kemudian 109,518 ya jadi usahakan titik-titik yang kita jadikan yang ada data observasinya itu di tengah-tengah nanti ya di tengah-tengah ya karena di yang itu hanya segini aja gitu Hai jangan lebar-lebar nanti ya Hai 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 bahasalah minus tujuh 147 kemudian ini harus sama ya kemudian langit itu 109 109,518 biar enak, ininya agak dibulutin aja enggak dibulutin juga enggak dibulutin enggak apa-apa tipenya merkator kemudian di update map ini error enggak ya biasanya suka error sih tungguin aja dulu kalau error scale-nya dikecilin ya error error ini ini tuh itu apa saja ya buka lagi ya run domain wizard oke new domain diang visualisasinya agak kurang bagus enggak apa-apa yang penting tetap bagus hasil running-nya ya taruh aja sembarang kurang kotak sini 109,518 taruh enggak 518 taruh enggak minus 7 enggak tepat juga enggak apa-apa sih misalnya 0,5 lah ya biar enak no problem ya 7147 ya minus 7,7 lah enggak masalah merkator kemudian update map tujuannya adalah biar map-nya bisa update di gromming aja iya kecil amat ya kecil amat ya kecil amat ya start over aja ulang ngaci ininya gedein aja nih gedein aja simpah simpah ada yang ada yang oh iya ACC oh iya belum di ACC ya sorry 109,5 ya 100 109,5 109,5 minus 7 minus 7 oke ambil aja yang agak besar gitu ya nanti kita akan kecilkan kok jangan khawatir aduh aku pencet lagi kalau mendidih berarti minyak aduh ketih ya ini bikin aja kotaknya besar-besar 109,5 109,5 minus 7 min 7 oke langsung aja update map mudah-mudahan gak kepotong gambarnya kayaknya gak kepotong sih pasti kan melayani apa pet grooming sama apa-apa-apa oke cakep gak kepotong yang kita lakukan berikutnya adalah ini resolusi yang kita gunakan resolusi data FNL-nya ya FNL-nya namanya model FNL asimilasi reanalisis resolusinya 25 kg 25 kg sementara si di yang ini ini kita ukur aja jaraknya ya dari inilah dari Arjuna Temple ini dari sini dari telaga warna kita ukur aja dia jaraknya ke Tambi ke Tambi disini ya jaraknya 7 kg ini enak loh Yan 7 kg ya kalau kita pakai grid 25 kg dia jadi satu kotaknya nih ya ini gak percaya ini 25 kg segini nih 25 kg segini nih kotakannya jadi segini jadi satu kotak nih kotak 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 data FNL-nya ya untuk itu kita akan melakukan beberapa step running ya sehingga akan menjadi beberapa kotak di sini jadi dari kotak yang besar kita downscale 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 kecil gitu jadi kita akan coba dulu 3 kali downscale ini data resolutionnya gak usah tinggi-tinggi ya yang pertama cukup 10 aja cukup grid pointnya masukkan yang dekat dengan 25 kg 24 boleh 24 kalau kita sekali lagi kita bikin nesting ya namanya kita bikin nesting kita downscale sekali itu rasionya 1 per 3 dari grid awal 24 bagi 3 8 cuman 8 gak bisa dibagi 3 8 bagi 3 jadi koma-komaan jelek jadinya nanti meetingnya berakhir 10 menit lagi jadi lebih baik kita dibawa ke angka 27 karena 27 bagi 3 9 9 bagi 3 jadi ntar gridnya hasilnya 3 kg x 3 kg sangat rapat sangat rapat 27 27 bagi 3 kan 9 9 bagi 3 oke jadi horizontal dimension kasih aja 100 dulu dilihat dulu ini 100 100 100 sebesar ini ya jadi ini nanti kita akan memakai data yang ada di dalam kotak ini ini gitu ini besar banget nih tuh besar ya ini dipakai dipakai ya di grid-grid tepi ini dipakai yang besarnya 25 x 25 eh ya datanya 25 x 25 0,25 derajat 25 kg untuk menghemat kompetasi biasanya kita kecilin kalau itu kalau itu scale-nya sangat lokal ya sangat lokal tapi kalau kita mau jalanin semua juga boleh juga ya makin bagus makin bagus secara secara processing makin bagus artinya melibatkan data yang sebesar ini jadi yang data yang di nomor 1 ini dia melibatkan data-data pada titik-titik yang tersebar disini kita kecilin bisa gak? bisa aja artinya datanya kalau dikecilin yang sisanya gak dipakai sisanya tidak dipakai semakin besar yang diambil domain-nya semakin lama running-nya semakin lemot jadi saya pakai 60 aja misalnya kepanjangan nih 60 aja lah gini gitu kalau dirasa masih besar lagi kecilin lagi berapa misalnya katakanlah 50 lah segini Laut Jawa masuk Selat Sunda masuk oke Pak Heran disini masuk 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 disini juga masuk oke no problem saya rasa segini cukup semakin kecil semakin prosesnya semakin jelek misalnya cuma terlalu kecil jadi jelek banget selanjutnya adalah bikin nest sarang ya jadi nestingnya sebenarnya jadi nest itu adalah adek domain ya anak domain ya anak domain dari yang tadi rasionya 3 jangan diubah kalau diubah nanti dia error errornya kenapa error ya tadi persamaannya gak stabil ya sudah kita bahas lah di teori itu baru juga mulai geografik data resolutionnya turunkan menjadi 5 artinya setiap 5 meter punya 1 data gitu rasionya jangan diubah biar aja begini oke gitu ya bikin lagi dari domain 2 bikin lagi domain 3 paling banyak 3 lah itu lama banget itu 3 juga data resolution kecilin lagi 2 gak usah pake 30 second kecil banget itu 2 tapi kalau kelamaan 5 lah biar gak lama kita kan cuma latihan aja parent id nya jangan 1 lagi tapi dari 2 rasionya 1 per 3 ya sudah ini jangan dirubah as is aja dilihat nah setelah jadi ini karena ini gak bisa di zoom kita kembalikan lagi kesini ke gambar yang ada disini ini cocok gak nih ini bisa digambar gak disini ya apa nih iya 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 ternyangnyang bagus kita kira-kira aja kira-kira aja dia kira-kira aja dia sebabnya semua lagu kan kebanyakan mayor kan gak ada lagunya minor minor tuh pokoknya kalau lagu mayor itu lagunya bahagia kalau minor itu kebanyakan sedih-sedih kelam-kelam gitu ya dilewatin kan ya cocokin aja dulu cocok gak nih sama gambarnya nih iya cocok lah ya malah lebih besar dikit kalau lebih besar dikit dia akan memetakan semuanya ini semuanya dipetakan semuanya dipetakan kalau kalian merasa kebesaran ini kayaknya kegedean nih terlalu gede nih kalau yang ada digambar ini kira-kira segini nih di bumi indah mana bumi indah sih ini segini nih agak ke kanan tempat mandiin kucing ini juga ada nih jalan raya kuta bumi ini dimana nih kok saya ngerasa kegedean ya gitu agak terlalu besar gitu kalau gak disini nah ini kan nah misalnya misalnya terlalu ke kanan kalau terlalu ke kanan nanti center pointnya digeser ke kiri usahakan tetap di tengah domain itu ini eh sorry ini terlalu ke kiri terlalu ke barat harusnya dia agak ini harusnya kena nih disini kan ya ini kan diang disini nih diangnya disini nih tuh kenapa miring karena tadi sentral kita 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 buletin jadi agak miring kalau dari lintangnya udah pas sih 7 tuh disini tuh tengah-tengah sini kalau digeser pas udah nah mirip kan kayaknya mirip ya agak-agak ke atas sedikit ini ya ini center nya agak ke atas kesini agak geser kesini tapi gak masalah ya tapi yang masalah adalah bujurnya bujurnya nanti kita benerin kalau masih kurang kita hapus aja delete 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 kita rubah aja disini kita ubah mesti diubah ya nah mesti diubah ya berarti start over ya start over aja udah mati dia nih start over kita rubah lintangnya jangan 109 ini ini terlalu 109,5 ini terlalu ke arah barat harusnya dia agak ke arah timur sedikit jadi nanti kita pakai 0,6 coba gitu ya kira-kira ya start over start over ya kita geser wik kan bukan lagu asli bukan lagu asli bukan rambut asli nah yaudah pakai baju yang nutupin leher kupingnya kelihatan enggak lah kan pakai wik segini kemudian trulatnya kita tambahin dikit berada biasa ke bawah satu jadi kelihatan mukanya 1,1 kenapa gak bisa 1,1 wiknya yang panjang kenapa gak bisa oke update map enggak lah ini lah sama aja lah ya disitu tuh titik center pointnya tuh di cek aja nih ini gimana nih kurang kesini ya iya misalkan iya misalkan apa gimana iya misalkan iya misalkan iya misalkan gak ada jilbab gitu cek aja center pointnya harusnya sih disini nih harusnya agak lepi dikit ini kan agak-agak ini agak-agak di tengah sini nih ini agak-agak kesini nih ke daerah apa nih pakai wik harusnya boleh dong majalengka eh majalengka apa namanya apa mana nih ya enggak lah aduh lupa saya namanya pemalang ya agak ke masuk ke malang ke siapa gak boleh ini agak ke pemalang gak ada dalilnya ya udah sobo lah di bawahnya ya banyak perubah lingga ya geser lagi kanan lagi nih geser lagi ke kanan gak boleh gesernya caranya gimana start over lagi ya nambah piahnya gak derajatnya gak kenyang tambahin lagi derajatnya omat dek mau gak dek omat 7 kali ya kalau titik tengahnya udah pas kayaknya sih oh ini aku pernah ini udah pas tuh kalau mau ditambahin koma 2 boleh kalau enak jangan balik lagi ya udah pas lah titik tengahnya nah itu udah lumayan itu ya kalau dititikin kan kayak gitu ya kalau dititiknya kan marker marker mana markernya sih ini marker ya udah tuh gak dengerin ya gak dengerin gak dengerin gak bapaknya bahasa apa kok sampe buka maps maps gitu sampe buka peta plotting ini plotting daerah kajian penelitian yang pakai WR plotting itu apa baju plotting gak oh plotting plot ngeplot gitulah ngeplot sesuatu ngeplot sesuatu ngeploting namelijk apabila namanya berbubu ngeplot ngeprubu ngeplot 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 marido enggak lah itu brono restrictive Oh dia nyari 110 ya Oke harusnya sih 110 ini gantungan Bu ini kan diangnya disini nih Hai tambinya disini ini jika ya belum ditambilin Oh belum ya Oh iya sih Oke harusnya sih 110 disini salah catat ke sini 10 terus ini min 7,2 oke Oke start over lagi ya belum pas ya enak kan semakin dekat dengan datanya semakin bagus Masa yang lainnya nggak dikasih 110-7 poin 3-7 poin 3 update map nah ini pas banget nih Pas oke ya ketika sudah pas maka diatur lagi disini grid poinnya adalah 27 27 biar bagi 3 9 9 bagi 3 3 ya harus kelipatan 3 nggak tahu kenapa ya kalau pada prakteknya begitu ya Ini kalau terlalu besar Oh ini terlalu besar nih kan Oke lah kita ambil 50 aja nggak bisa besar-besar gini cukup lah Oke kemudian di nesting ya nesting lagi nih di rekam dong nesting ya parent ID 1 kemudian ini diganti ke angka 5 ya kemudian oke aja berikutnya nesting lagi dua kali nesting 2 sih yang bagus ya cuman 5 aja lah nanti jadi lama banget parent ID dari dua ya ngambilnya dari dua jangan dari satu lagi dari satu lagi ntar sama aja oke pas banget ya di situ tengah-tengah-tengah pulau Jawa ya eh tengah-tengah pulau Jawa Oke kalau udah gimana kalau udah pencet next next kemudian ini keluar ya ini sebenarnya bisa langsung diset parametrisasinya bisa diset langsung bisa habis dipotongin kukunya cuman kalian harus catat dulu koma-komanya ya tolong bantu dicatat nih itu kan ini kan di kalian lihat ya ini kan ada nih ya ini kan ada ada gambar ya nanti kalau udah jadi gambar udah nggak bisa dicek lagi soalnya catat aja tuh ya tepi kirinya di domain 1 ya catat ya kelompoknya ya tepi kiri itu ada di buletin aja buletin aja sampai ke tempatnya di sini maling enak lintang selatan kemudian 1,1 ya 1,1 lintang selatan kemudian 103,8 Bujur Timur terus langsung ke sini ya karena ini kan sama in 1 derajat lintang selatan belum langsung ke sini so langsung ke tepi tepi sebelah kanan bawah kanan bawah itu sekitar kira-kira aja nggak apa-apa 13,4 13,4 lintang selatan kemudian 116,2 Bujur Timur itu aja 1 derajat aja oke itu domain 1 bisa juga nyatet juga nih pasti kalian nggak nyatet juga nih soalnya domain 2 ini kelompok 1 kelompok 1 domain 2 nya dicatat lagi dari tepi sebelah kiri atas 5,6 selatan 108,4 timur 5,6 lintang selatan 108,4 timur 5,6 lintang selatan 108,4 timur 8,9 selatan sama berapa 111,6 timur 8,9 lintang selatan 111,6 Bujur Timur lagi domain 3 catat lagi ya karena kalau udah jadi gambar udah nggak ada lagi ntar ini domain 3 domain 3 berapa nih kecil banget 106,9 109,6 6,9 selatan 109,6 timur 7,7 111,6 timur 7,7 110,4 7,7 selatan 110,4 timur oke udah jadi ya lumayan penelitinya udah jadi ya ya ini nggak masalah bisa diatur belakangan nih bisa diatur belakangan saya sih lebih suka ngatur belakangan sih tapi katanya kalau grooming nunggu agak gedean dikit ini panas nih mending mandiin yuk apa oke jadi kalau mau sekalian ngatur waktunya boleh ngatur waktunya ini juga bisa di luar sebenarnya sih saya cuma perlu ngatur domain aja nanti sebenarnya bisa kalau langsung next itu bisa langsung dibikin geogrid, ungrip, megrip gitu cepat jadinya ya kan lu yang mandiin tapi nanti aja ini kan dia langsung keluar, 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 keluar gitu jadi ini kayak GUI gitu ya ini select pilih datanya mana gitu emang kingkin ada ya udah tapi dengan sudah memilih ini nanti kita kalau close kita buka lagi kita bisa atur lagi ya coba kita close dulu ya nah ini udah ada di yang disini jadi ketika kita mau lihat gambar kita udah ada tuh ya tapi kalau disini udah gak bisa di cek lagi berapa lintang ya makanya tadi kita catat oke oke kemudian cara manggilnya gimana cara manggilnya misalnya mau ngerjain lagi lah tadi kan ada gangguan gitu misalnya oke kita buka lagi kemudian kita open open domain ya yang dibuka di yang dibuka kemudian next rendering map next lagi udah jadi nestingnya oke nah ini baru kita ubah ntar ntar ini kalau mau running runningnya bareng-bareng kalau mau pindahin ya ntar akan berarti di copy satu folder gini di copy ntar ke komputer sebelahnya ntar saya copyin saya copyin di yang ini yang mana ya komputernya tolong kasih tau ID nya berapa yang kelompok satu saya catat dulu WRF berapa kalau kalian login kan disini kan ada bacaan WRF berapa nih disini kalau lagi ngoding kemaren kelompok satu mana kelompok satu WRF berapa komputernya kelompok satu mana eh nggak ada suaranya nih ada 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 kelompok satu kelompok satu ada ada nggak nggak ada kelompok satu ini mungkin masih di cek dulu pak siapa aja yang ini deh operatornya siapa namanya saya pak yang belakangnya 325 pak oh ya Zid ya ya Zid WRF 4 itu siapa WRF 4 oke kamu Zid ya kamu Zid ya betul ya saya kelompok dua pak ya emang ngasihnya bingung nih kelompok satu siapa makanya yang ambil dia ini siapa lo ini masa nggak ada yang tau sih apasih parin mana nggak tau tugasnya juga nggak ada namanya lagi nih tugasnya nih Idi mau kemana Sian ayo kelompok satu ini siapa operatornya nih nggak ada yang aku masa iya mau saya tandain nih nih di komputer nomor berapa nanti di copy nya nggak bisa ngerjain ntar dia oke kita ke kasus berikutnya aja ya lagi ya kelompok dua kelompok dua yang mana kelompok dua disini pak saya pak nah kamu ya jadinya dimana jadinya kemarin saya belum baca dulu kemarin kita cari-cari jadi untuk kejadiannya itu ada di Cianjur dan Bogor nah untuk datanya itu kita temukan bentar saya lupa nama AWS nya pak apa nama AWS nya tadi kelompok satu dicari ya tuh siapa tuh kelompok satu tuh orang itu mangga segini banyak nggak ada orang di sini pak di sini pak untuk AWS nya itu Cikalong Kulon pak Cikalong ya saya lupa pak AWS atau AWG itu pak ya nggak apa tempatnya dulu siapa pak tersik Malaya ya dimana ya masuknya Cianjur pak Cianjur waduh Cikalong nya berarti ini kali ya Bapak Bandung Barat kali ini Orin Orin come here come here Cianjur sih di sini Cianjur Orin come here oke good boy Cianjur sih di sini ya bener nggak nih ini masuknya ini di sini Bandung Barat nih bener nggak izin pak untuk desanya itu sekitaran desa Kecamatan Pacet, Cipanas dan Soekaresmi itu pak nah terus saya cari-cari terkait dengan AWS yang ada itu dengan lokasi desa-desa tadi yang paling dekat itu AWS Cikalong Kulon tadi pak Cikalong Kulon gimana tuh ya oh Cikalong Kulon ada nih kamu udah ambil itunya ya koordinatnya ya udah ya ya Zid untuk koordinatnya belum sih pak lah cari dulu lah nggak ada koordinatnya lagi ntar ada kan koordinatnya koordinatnya koordinat stasiunnya ya pak iya AWS nya iya AWS nya ini kejadian apa sih hujan ya izin pak hujan es pak hujan es ah susah hujan es nih ah susah hujan es nih mukanya kamu kemarin hujan hujan biasa ya yang waktu itu nggak jadi pak terus kita cari yang hujan es di Bogor itu datanya nggak ada ya terus kita cari yang di Hancur baru ada pak datanya ya kan kalau di AWS nggak ada bacaan hujan es adanya AR ya kemarin pas praktek itu kan yang karena RR nya 0 itu kan pak terus kita cari-cari ternyata yang di AWS ini ada datanya iya tapi kan itu kita nggak bisa verifikasi itu susah kalau penakar hujannya nggak nggak ada yang hujan es itu nggak perlu sampai 0 ya susah nih nggak bisa di nggak bisa divalidasi nanti ntar disini walaupun ada AWS nya kan di AWS itu nggak ada bacaan itu berat es kalau di WRF nya sih ada nanti hujan es cuman kan nanti kan disininya kan nggak ada dia parameternya nggak ada nggak ada yang observasi juga mau pulang mbak susah gitu jadinya dan kemungkinan keluarnya kecil itu es itu di trope 11 ya coba ntar diganti diganti aja ke susah nih susah nih atau kemarin kemarin balik kemarin aja gimana kemarin itu yang ada datanya atau mikir dulu deh mikir dulu yang kelompok 3 dulu kelompok 3 mana kelompok 3 siapa firman ntar mana ya proposal nya ya hmm gimana tempatnya kelompok di Bupaten Lombok Barat pak Lombok Barat kejadiannya apa puting beliung pak puting beliung udah dicek data AWS nya udah pak ada anginnya ada data anginnya ada pak dari AWS taklim Lombok Barat pak kenceng nggak anginnya udah dicek belum 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 pak ya cek dulu wind speed nya berapa ntar nol lagi mana kucingnya lagi di team mas nama AWS nya apa ya staklim Lombok Barat pak oh Lombok Barat staklim Lombok Barat ya ke diri i 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 sebutin sebutin i i i i i i i i Ya wind speed lah, ya wind speed berapa lah Sekitaran berapa Yang kamu curiga disitu ada yang jam kejadiannya Berapa disana Wind speednya WS WS JIN Mbak, tapi dari 5 Mbak Cuman 5 doang ya? Ada yang 7 Mbak 20 gitu gak ada, 20 WS Marknya gak ada yang 20an Mbak Berarti gak terdeteksi tuh disitu Gak terdeteksi tuh nanti Saat jam kejadian gak dicocokin lagi Jam kejadiannya Cocokin lagi kejadiannya Berarti belum beres nih ya yang kelompok 2 sama 3 ya Kelompok 1 kemarin saya nyariin jadi beres Tanggalnya Kelompok 2 sama 3 nih belum nih Udah gak usah Harus geser lokasi nih Kalo mau puting beliung dicek anginnya itu ya minimal 18 node, 15 node boleh lah 20, 30 sih sebenernya kalo puting beliung itu 30 node 30 node itu kenceng banget ya 36 lah, 36-30 itu kenceng Ya kalo enggak 25 lah Misalnya di tempat itu terjadi puting beliung ya Ini puting beliungnya jauh ini mesti nih Gak bisa di verifikasi jadinya Gak kena Kemudian kelompok 2 nih Kelompok 2 gimana Balik lagi kelompok 2 nih Kelompok 1 Kelompok 1 juga Komputernya yang mana Mau dikopiin ntar Ijin pak Untuk kelompok 1 WRF 6 pak Yang kemarin WRF 6 ya Iya siapa pak Ntar saya kopiin ke WRF 6 Oke kelompok 2 nih Gimana Kelompok 2 sama kelompok 3 belum ada Harusnya sih ada nih Gimana nih Dicari dulu makanya Kalo nemokasis itu jangan Eh ini ada disitu Nah datanya dilihat dulu Bener gak Data ada puting beliung Gak ada data puting beliungnya Gak bisa Gimana Kelompok 2 Oke Ayo pak Bagaimana nih Buru-buru Oke langkah berikutnya adalah Ntar saya tunggu ya kabarnya ya Kalian sambil diskusi lah Di grup kelompok kalian sendiri lah Berikutnya adalah Mendownload data Linknya akan saya kasih nih Linknya kalian simpan sendiri Jangan sampe lupa Kasih tanda bintang Ya kasih aja tanda bintang Situ ya Cara download datanya adalah Downloadnya dari komputer Sana ya WRF Jangan komputer kalian Gak ada gunanya ntar Download di komputer kalian juga Gak bisa dipakai Harus login dulu Send in Sama aja lah Email siapa ya Gak ada gunanya 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 komo ya sign in hmm apa ya passwordnya ya stm bagi.ac.id ini kemudian di paste ya ini ya kelompok 1 tanggal berapa kemarin kejadiannya saya tanya lagi kelompok 1 tanggal berapa kejadian falsenya tanggal berapa kan udah saya kasih tau tuh kemarin iya perwakilan kelompok 1 tanggal berapa sih tanggal berapa kejadiannya untuk tanggalnya itu tanggal 3 4 dan 5 3 4 3 4 5 apa 3 4 3 sampai 5 Agus ya mau yang lengkap lah sama tahunya lah menyebutin itu siapa? tahun berapa 3 4 5 Agus itu tahun berapa izin pak tahun 2019 pak nah gitu kamu kalau ujian kayak gitu sama saya saya bantai nanti habis 3 4 5 bener ya 3 4 5 ya ini datanya besar kalau di download mengulang lagi gagal nanti oke jadi kalian download itu yang kalian download adalah yang simbolnya F00 ini nih jangan download yang ini nih ini prediksi semua nih ini udah anget ini reanalisis ini prediksi reanalisis prediksi oke berarti pemodelan mulai dari tanggal 3 iya ntar dulu tanggal 3 kita beri waktu 5 hari kebelakang tanggal 3 5 hari kebelakang berarti tanggal berapa tuh misalnya di bulan inilah 3 berarti 1 2 3 4 5 tanggal 29 berarti ngambil dari tanggal 29 ya dari tanggal 1 aja kemudian terakhir tanggal 5 ya biar gak banyak-banyak tambahin aja 2 hari ke depan berarti kita akan ambil dia seminggu udah tanya dari tanggal berapa? dari tanggal 31 dia kita ambil 31 1 2 3 4 5 6 7 puncak kejadiannya tanggal berapa? puncak kejadiannya yang paling dingin dari data itu ini lucu banget tuh ini murah juga tanggal berapa kejadiannya? puncaknya tanggal berapa? jam berapa? ini kayak main anak-anak kecil gak sih? iya ntar dulu orin iya ntar orin eh cek ya li iya ntar cek ya li cek ya li panas panas dia iya ntar iya ntar iya lucu banget sih dede yaudah biarin lepasin aja nah dia udah akur loh nah nah buntutnya belum tanggal berapa kejadiannya? biar gak terlalu basah tanggal berapa? jam berapa? puncaknya puncaknya tuh yang paling dingin berarti eh eh karena tanya udah saya kasih cara downloadnya kalau kalian gak download ya saya lihat kalian sendiri sih sebentar lagi ya sebentar lagi ya yuk tanggal berapa? cepet ini 3.45 nih tanggal berapa nih? puncaknya nih bentar isi mbak tanggal 5 mak? tanggal 5 jam gak apa-apa itu? kagak iya enggak jam berapa? jamnya? itu di aws kan ada tuh cari aja yang paling minim nih sambilan tuh suhunya iya gak usah dipegangin iya katanya dikandang doang ayo gimana? yang kalian ini harusnya bab 1 tuh harus ada tanggalnya tanggal berapa nih juga gak jelas tanggal berapa nih 5 Agustus ada 2019 jamnya jam berapa? ayo izin pak jam berapa? jamnya jamnya jam 22.40 tanggal 5 pak jam 22.40 tanggal 5 berarti mau bergeser tanggal 6 oke kalau gitu berarti gak usah dari tanggal 3 iya bentar lagi ya maksud dari tanggal maksud dari bulan Juli ya langsung aja dari bulan Agustus 1 dari tanggal 1 ini udah bisa nih karena tanggal 3 itu dia puncaknya tanggal 5 kan kita kan ambil dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 7 hari aja cukup jadi kalau ada puncak kejadian maka ambillah kira-kira beberapa hari sebelum puncak kejadian dan setelahnya setelah puncak kejadian disini kan kayaknya serisnya kan puncaknya tanggal 5 yang paling dingin misalnya di tanggal 3 udah ada yang dingin ya ambilnya tanggal 1 disini berarti ini harus di download semua nih dari tanggal 1 nih FNL nya nih caranya download save file tanggal 1 loncat lagi ini jam 0.0 kan nah ini ada jam 0.6 ini download lagi terus sehingga nanti akan membentuk keliatan disini 0.1.0.6.0.1.0 dan seterusnya dan seterusnya download terus kelompok yang lain download sendiri nanti kalian register nih register nih nanti kalian gak bisa download nih bingung lagi ntar register dulu setiap yang 0.0.0.0 FNL nya di download itu 6 jam sekali datanya 6 jam sekali jadi kita punya 7 hari kali dengan 4 sehari itu ada 4 0.0.0.0.6 0.9 eh sorry 12 ya 12 kemudian 18 ya ini baru tanggal 1 nih dan seterusnya download setelah di download baru nanti bisa di running kalau belum di download belum bisa di running gitu ya kalau mau 1 ya dicatat dilihat datanya kalian download udah tau WS udah di kasih link gak di download di download dulu datanya di download yang di download dari mana dari tanggal 1 dari tanggal yang kita ambil tanggal 1 sampai tanggal 7 download semua terutama yang namanya data suhu data suhu ya karena kan kamu mau ngeliat mau ngeliat apa namanya cross download lah suhu RH ya yang berhubungan dengan suhu RH download aja hujan gak perlu hujan angin boleh kalau mau di download wind speed jam-jaman di download dari sekarang nanti kalian error itu suatu saat akan error itu data-data itu jadi kadang error gak bisa dibuka beberapa bulan kadang-kadang bisa lagi dan ini artinya udah bisa di download dilanjut terus ini kita tadi 18 karena tanggal 2 ini tanggal 1 nya saya download kan nanti kalian dari tanggal 2 download dari tanggal 2 sampai tanggal 7 masukin ke komputer masukin ke folder mana nanti ya setelah di download ya nanti simpan aja ya jadi tugas kalian download data di project nanti dibuatlah folder namanya FNL datanya dimasukkan ke dalam folder FNL ini nanti masukkan ke dalam folder FNL oh ini tuh sebenarnya kipas doang sama besi yang dipanahin makanya bisa panas angin ya jadi harus dimasukkan ini tinggal dikit lagi sih ini kandangnya disini dipindah jangan di folder download nanti nanti kecampur oke setelah dapat datanya baru bisa dilanjutkan lagi yang namanya running running tuh cepat bisa minggu depan udah bisa running kita kalau udah kalau lancar ya kalau kalian downloadnya sudah jadi ya download sendiri ya di WRF6 ya tadi kan saya buka tuh WRF6 bisa kayaknya di WRF6 nah tinggal saya tanya nih balik lagi sekarang ke kelompok 2 kelompok 2 mau ngerjain apa nih menizin pak untuk yang kelompok 2 akan ngerjain hujan ekstrim di awal tahun 2020 pak untuk sementara lokasinya di sekitaran Bokor AWSnya di stasiun Citeko pak tadi saya lihat tertingginya 344 mm oke nah itu kan jelas ya kelompok 3 mikir dulu ya kelompok 3 ya sambil mikir tuh diskusilah kalian di grup izin pak sudah ketemu pak kenapa kejadiannya udah ketemu pak kecepatan kecepatan angin maksimumnya tuh yang tercatat 27,72 knot pak gimana pada tanggal 30 September 2020 jam 3 jam 3 di AWS taklim ke diri kelompok barat NTB oke catat dulu ya kita ngerjain kita ngerjain punya kelompok 2 dulu oke kita kerjakan kelompok 2 dulu ya sama ya run domain wizard ya new domain ya biasanya new domain itu pakai aja nama daerah kali aja ada yang mau buat lagi citeko ya betul pak citeko berarti cisa ruah ya oke oke ini BMK gadget echo ya nanti kalau kita bikin berarti satu kotak ini disini ya ya karena ini dia hujan ya ini spasialnya juga kita pengen tahu disini ya ini juga daerah yang sempit ya kita gak pengen tahu disini ya kita gak pengen tahu disini berarti ini sangat sempit nih sangat kecil disini ini dia ada di minus 6,71 sama 106 106 koma 8 7 oke kita buat 50% untuk yang pertama kali dibuatnya agak besar dulu selamat menikmati Terima kasih. 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 Hai JJ golf ya kan golf kan toko ketik aja ketik coba-ketik coba ketik-ketik dicat coba siapa DD ya hai 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 gimana ya Hai izin Pak untuk AWS terdekatnya itu Pak yang di stasiun klimat Pak stasiun klimat ya wani mesti dipastikan dulu nih ada nggak tanda-tanda lokasi lainnya lokasinya dulu lokasi-lokasi penjadian gimana ya Pak untuk di beritanya itu angin puting beliung menerjang Desa Badrai Hai camatan Narmad Narpada pak ah desa ketik coba di chatnya coba saya enggak siapa enggak jelas dengernya Badrai-nya Badrai ini ya tapi ya Pak nah kalau ini kan jelas nih Hai dekat ini desa Badrai ini dekat nih tadi disini Badrai nih sekilo Hai Badrai ini mana mau dia tidur kayak gitu Hai nah ini dekat nih kayaknya dekat ya satu kilo make sense jadinya jadi ya Hai ini kali dari Pura ini kali ya Hai ya dua kilon masih bisa 35.000 bg hair dryer-nya Oke berarti yang dipakai adalah ini nih titik yang di BMKG Lombok Barat lu Sumpah murahnya BMKG Lombok Barat itu dia koordinatnya adalah Hai berapa nih Hai minus 8,6 Hai tiga koma 64 Hai 116 koma 17 Hai kalau ini kan kejadian putih peting beliung ya Hai masa gede-gede kotaknya segini aja nih Hai ikan ada gunung nih Ayo kita mau lihat disini aja ya mau dilihat lebih luas juga percuma juga Oh peting beli sini doang ya Hai loh disini semuanya angin ribut dia Hai jadi tornado ya nggak mungkin ya kecil aja segini Hai enggak juga api Hai ini agak besar ya Hai pakai tujuannya adalah biar gambarnya nggak kepotong jadi hitam bayar set bayar Oh iya itu lagi ngeringin diri 116,17 koma dua lah kemudian minus 8,63, ya koma 6,8,6 update map oke nggak usah luas-luas ini dibuat aja 27 tadi ya kemudian 50-50 kemudian kita nesting langsung rubah ke 5 ya jadi domain anaknya semua 5 cek lagi tuh wah itu seluruh lombok ketutup sama dia tuh nggak masalah ya nggak masalah tadi kan 50 juga semua oke nggak masalah begini ya satu lombok dia bisa melihat kegedean cuma saya nggak yakin disini berapa karena ini terlalu besar ya tapi nggak apa-apalah buat latihan ya nanti kita akan melakukan yang namanya downscale ya jadi kita nggak akan nggak akan merunning biasanya kan merunning nesting ya running nesting itu ini di running satu nih keluar ini kemudian di running lagi menjadi nomor dua keluar ini di running lagi menjadi nomor tiga kita akan running downscale ya downscale itu adalah kotaknya ini langsung di downscale jadi dua di tiga baru kemudian runningnya di tiga nggak usah nggak usah akan menghemat waktu running udah nggak usah ya saya akan tunjukkan gimana caranya melakukan downscale ya running downscale agak panjang caranya jadi harus kalian hafal ya direkam aja ntar sendiri ya oke dicatat kayak biasa ya bantu saya catat kelompok tiga tuh ya ini di domain satu ini 2,4 selatan 110 timur ini WRF berapa nih kelompok tiga WRF berapa nih kelompok tiga kemudian yang disini adalah berapa nih 14,7 1212,5 14,7 122,5 14,6 14,6 oke kemudian domain 2 itu disini 6,9 114,6 6,9 114,6 10,3 117,8 116,8 117,8 114,7 185,6 118,8 118,8 118,8 118,3 9 116,7 116,8 Oke Jadi domainnya udah ada ya Nanti Ditaruh Di download ya Datanya ya Kalau kita close Lompok barat udah ada dia petanya Nah peta inilah yang kalian pakai Di Dalam jurnal ya Kalian jelaskan Ini adalah domain 1, domain 2, domain 3 Jadi dia ada 3 domain Nggak perlu ditulis semua Ininya apa namanya koordinatnya ya Tulis aja yang di domain 3 Dari berapa sampai berapa gitu Kemudian kalian disini review saya dari Tulisannya ya Untuk yang Jangan lupa di download ya Dari dulu Data kejadiannya kapan nih Kapan kelompok 3 Data kejadiannya Kapan Kejadiannya kapan Ketingbeliungnya Izin pak Iya kapan Tanggal 30 September 2020 Jam 15.00 15.00 Satu jam aja ya Anginnya gimana Berapa lama Yang kecepatannya tinggi Eh kok kamu bangun Enak ya Izin pak Yang kecepatan tertinggi itu 27,72 Satu jam sebelumnya berapa Nggak mau Satu jam sebelumnya Satu jam sesudahnya Sesudah yang 27 tadi berapa Berapa Satu jam sesudahnya Pinjem Pinjem tangannya Mana tangannya Sini Pinjem ini Aku pinjem ini Boleh Sini Pinter Si mbak Taruh dicek pak Yang diambil Jangan cuman jam itu doang ya Kalian ambil beberapa hari Sebelumnya gitu Karena ini putih yang beliung Nggak perlu lama-lama ya Tadi kejadinya tanggal berapa Tanggal 30 ya Siap siap pak 30 Oke lah Berarti nanti Downloadnya tetap Kalau awal tetap mundur 3 hari ya Jangan sampai Sebelumnya jangan Tetap tarik mundur 3 hari Dari tanggal 27 Sampai tanggal 2 cukup Dari tanggal 27 Sampai tanggal 2 27 September Sampai tanggal 2 Oktober Oktobernya udah ada belum? Biasanya belum ada Oktobernya Udah ada ya? Oke udah ada disini Ini pak Untuk parameternya Yang digunakan Apa saja pak? Parameter ya Kalian lihat aja Putih yang beliung Angin Arah angin Wind speed Direction Tambahin aja suhu Sama RH Tambahin aja suhu Sama RH Sama hujan Kalau ada hujan Ambil aja 1 blok Seminggu lah Yang jelas sih Kita mau lihat angin Angin arah angin Kasih suhu RH Mana kalau diperlukan kan Hujannya sih Hujannya sih Boleh kalau mau Dilihat hujan Gitu ya Di download ya Datanya download Pindahin ke folder FNL Dalam Project Oke kemudian kita lanjut Sebentar ya Lihat ini ya Nah ini kan simulasi suhu ekstrim Anggaplah judulnya nih dulu Nanti kita akan ganti judulnya nih Perhatikan cara membuat Membuat pendahuluan Oke Ya ini Bagus ya Oke Bagus Ini harusnya ada di kalimat terakhir nih Ini harusnya ada di akhir Harusnya di akhir ini Karena ini diperlukan penelitian ini Ini akhir Harusnya di akhir Kemudian WRF ARW Betul Kita pakai ARW Betul Ini masih kurang ya Kurangnya apa Kurangnya adalah WRF untuk memprediksi suhu ekstrim Di luar maupun di Indonesia Belum dimasukin Penelitian-penelitiannya Pasti ada yang udah pernah bikin WRF untuk suhu Suhu ekstrim Ekstrim rendah Penelitiannya kurang ya Jadi ini kurang Pendahuluan ini kurang Saya lihat Udah bagus banget Di depannya Di awalnya udah bagus banget Cuman citasinya masih minim Citasinya masih minim Ini kalau kita lihat Kita hitung aja ya Baru 5 Sedangkan kalau Ini saya punya tulisan Belum lagi proses terbit Yang tulisan sendiri Mana ya Ya ini ya Ini kita lihat ya Ini kan judulnya kan simulasi Dari Rainwater harvesting potential Oke Oke ini di introduction ini ya Ini kalian lihat Ini nomor ini adalah CTSI jenis IEEE ya Di bab introduction itu Udah berapa citasi? Sudah ada 22 ya Sudah ada 22 Daftar pestaka ya Yang artinya penelitian-penelitian itu Saya baca semua ya Saya sebut semua Saya baca semua ya Penelitian-penelitian yang berkaitan ya Yang terkait ya Yang terkait Maka ini ada sampai double 14, 15, 16 16, 17, 17, 18, 19 Sehingga dalam satu jurnal yang baik itu Ya minimal ada 20 Minimal banget Ini ada berapa? Ada 26 Minimal ada 20 citasi Jurnal yang baik Yang baik 20 citasi Di bawah 20 citasi masih kurang ya Dan itu pun disini Bukannya skripsi ya Enggak skripsi Dia minimal harus Jurnal internasional juga Atau jurnal nasional Atau buku Atau buku Ada lagi yang Dari Senior kalian ya Nggak usah panjang-panjang ya Introduction segini dong Malah lebih panjang ini ya Mana? Mana diri? Ini panjang ya Ini termasuk banyak ini Introductionnya Introduction itu nggak perlu panjang Tapi dia padat Tidak panjang tapi padat Jadi harus padat Padat karya ya Semua masukin semua tuh Citasi, citasi, citasi ya Citasi, citasi, citasi ya Penuh dengan citasi Ini ketika pendahuluan sudah ada 20 citasi 20 citasi Jadi kalian Kalau pertama kali nyoba ya minimal ada 15 13 15 citasi ya 15 ya Sehingga Total itu bisa lebih dari 20 ya Ada 28 Sama standarnya ya Kerjaannya Begitu semua Ada lagi contohnya yang ini kali ya Meteo ya Cuman belum saya koreksi nih Ini belum saya koreksi Ini berapa citasi dia Aduh dia nggak Numberingnya nggak itu sih Nggak IEEE Nggak bisa dibaca Sepertinya ada berapa Oke ini lagi proses editing Ya bahkan Sedikit banget ini Introduction Ini dari segini nih Segini, 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 segini Itu sudah ada Citasi ke 22 Ke 22 Ya ini sama Saya sama Senior kalian juga ya Sehingga total itu ada 23 Baru di proses editing Jadi ini kurang Sudah bagus Saya suka banget nih Awalnya udah bagus banget Buat orang yang baru nyoba Semuanya Bagus Cuman ini letaknya agak ke bawah Terus ini kurang padat karya Ini masih ada Kata-kata yang Sebenarnya nggak perlu di jurnal ya Kelebihan WDRF adalah Aplikasinya yang Flexible Efficient Yang nggak perlu ya Nggak perlu Langsung aja Semua orang udah Udah banyak yang tau WDRF itu udah banyak Udah banyak yang tau Jadi bedanya Buku dan jurnal adalah Buku itu Pembacanya adalah Tidak tau Kalau jurnal itu Pembacanya sudah Expert nih di bidangnya Nggak mungkin Saya baca jurnal kedokteran Puyang ya Baca jurnal kedokteran Pusing Saya baca jurnal Teknik kimia Bingung juga Nggak bisa Karena sudah Bahasa teknik khusus Jadi Hindarilah Kata-kata yang Tidak diperlukan Contohnya Misalnya Kondisi dingin Akan lebih Terasa dampaknya Boleh lah Yang ini lah Tentang WDRF ini Ini nggak perlu ya Kata-kata nggak perlu Mendingan dikasih penelitian aja Oke good Terus Berikutnya Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Tadi hujanisnya nggak jadi ya Ganti lagi ya Tapi Gayanya Dari style-nya aja Saya baca Dari style-nya Ternyata Muhrim itu tuh Orangnya ibadah haji Bukan Nah ini Nggak perlu juga ya Ini boleh lah Satu kalimat lah Kemudian ini nih Ya Ini nggak perlu juga Ini udah Tau juga ya Kemudian Sitasinya udah banyak Bagus Udah bagus Lumayan ya Sitasinya bagus Udah lumayan padat Bentuknya ya Ke belang Harusnya belangnya Sini Nah Kelompok 3 nih Kelompok 3 ini Boleh ada ini Awal September Apa akhir September nih Ini nanti harus Sinkron ya Kalau akhir lah Jangan dibilang awal Disini ya Sitasinya mana Nggak ada Terus tidak usah Sampai ke NBP juga Nggak usah ya Ini juga Nggak usah juga Langsung aja Khusus Ini juga Kurang kuat Harusnya ada Puting Beliung itu Di Ada di Misalnya NTEB itu Wilayahnya gimana Terus dia itu Pernah terjadi Puting Beliung Beberapa kali Salah satunya adalah Yang paling terakhir Tanggal berapa Dampaknya apa Kerusakannya apa saja Kemudian Itu Diprediksi Eh Diprediksi Kita mau melihat Secara Spasial simulasinya Menggunakan WRF ARW Mau dijelasin juga boleh Puting Beliung itu Adalah apa di atas Kecepatannya berapa Biasanya Kalau ini masih tulisan populer Gayanya Style-nya tulisan populer Ada Ada nih Melalui tulisan dan Wawancaranya Yang dimuat Nah ini Tulisan bahasa Bahasa populer Bahasa koran Jadi bukan seperti jurnal Ini seperti Artikel Koran Dalam Majalah Koran Nah ini Di atas Harusnya Harusnya di atas Harusnya di atas Oke terakhirnya udah bagus nih Dengan adanya Ini penutupnya bagus Yang bagus kayak gini Penutupnya Bagus banget penutupnya Cuman dia kurang padat Sehingga citasinya tidak ada Disini gak ada Gak nulis kan Jadi di cek citasinya Ini gayanya masih gaya koran Tapi akhirnya bagus nih Ini akhirnya bagus banget Nah ini nih Sebutin aja tanggalnya disini Sebutin Bagus Ini bagus banget Terakhirnya ini bagus banget Cuman disininya Kosong Maksudnya kosong itu Dalam artian Untuk Jurnal Di awalnya juga lemah Ya gitu ya Kira-kira gitu ya Nanti dilanjutin aja ya Nanti saya pindahin lah Besok mungkin Ada pertanyaan gak? Di waktu Yang tinggal Tersisa sedikit lagi Menizin pak Izin bertanya pak Gimana? Terkait Citasi tadi pak Kalau misal Dalam satu Paper yang kita Akan pakai untuk rujukan itu Kita ambil Dua poin Nah itu Di daftar pustaka itu Kita cantuminnya Dua daftar pustaka yang sama Atau cuma satu aja pak Tapi nanti penipurannya sama Satu Satu Itu nanti kalian pakai penomboran otomatis lah Penomboran otomatis yang ada di Citation Manager Saran saya sih pakai Citation Manager Kalau gak ngerti Belajar dulu lah Citation Manager Citation Manager itu kayak Mendeley Ennot Yang gratis sih Mendeley Yang Mendeley Jadi otomatis Membuatnya Baik kak Terima kasih pak Tapi kalau disebutnya Dua kali Misalnya gini Menurut Menurut Yazid 2007 Ntar di bawah lagi Misalnya Diselingi Orang lain Kemudian Yazid 2007 Mengatakan bahwa Tapi tetap di daftar pustakanya Satu Baik kak Terima kasih pak Kalian banjar penulisan kan Penulisan metode Semua biar Nanti gak kaget Saat Skripsi Ada lagi Ada lagi Pertanyaan Masuk semua ya Ada gak pertanyaan lagi Mungkin sementara cukup pak Ya Dibenerin tulisannya itu ya Dibenerin Diperbaiki ya Perbaiki dengan baik Sekali ya Diperbaiki Kemudian dibaca jurnalnya Yang pernah membahas WRF Bentuknya gimana jurnal itu Wajar Kalau pertama kali Ada koreksi Wajar aja ya Itu kan Nanti lama-lama terbiasa juga ya Kalau gak biasa Gak pernah dimulai Gak biasa akhirnya Jadi harus dimulai Oke itu aja ya Saya minta progres yang sangat Banyak di minggu depan itu ya Kalian harus udah jadi Minimal udah download data Semua udah dimasukin ke dalam Folder FNL ya Download data dulu ya Gak perlu nungguin juga kan Gak perlu nunggu Saya mindahin Foldernya Kalian bisa download data Itu ada yang udah Beberapa yang udah koneksi Tadi ya Kalau ada yang error Bilang aja ya Gak perlu nungguin juga ya Jadi WRF 4 nih Saya cek udah bisa koneksi Sampai jumpa lagi Di minggu depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih